Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita bisa kumpul bersama hari ini meskipun secara virtual. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti dan memuji namanya. Yuk sebelumnya kita lihat firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 1 yang mengingatkan kita mengapa kita harus memuji dia. Yesaya 25 ayat 1 Ya Tuhan, Engkallah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rencanamu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan suka cita dan kita puji namanya yang mulia. Pelukis cakrawala, merangkat jagat raya, pencinta alam semesta. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, pelenggu dipatahkan. Pelenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan, kebangkitan pasti terjadi. Pelenggu dipatahkan. Pelenggu dipatahkan. Pelenggu dipatahkan. Pelenggu dipatahkan. Pelenggu dipatahkan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahatau dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahatau dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Teman-teman mari kita masuk dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Terima kasih atas semuanya yang engkau telah berbuat untuk kita Sekarang kita datang ke hadiratmu Untuk minta ampun kepada dosa-dosa yang kita telah lakukan Ataupun yang kami belum lakukan Kami mau menjadi seperti mu Tuhan Kamu melihat hati kita Dan jadilah putih seperti mu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kita berdoa, amin Mari kita nyanyikan revnya sekali lagi Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Teman-teman, ada berita sukacita bahwa Tuhan mau mengampuni dan menghapuskan semua dosa kita jika kita mengakui dan menyesalinya Inilah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu Supaya bareng siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua Kisah para rasul 16 ayat 13 Pada hari sabat, kami keluar pintu gerbang kota Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi Yang sudah kami duga ada di situ Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ Teman-teman, Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah keluarga Tentu ada tujuan tertentu darinya Ia mau keberadaan kita di dalam keluarga membawa sukacita Tapi juga terutama membawa keselamatan juga bagi setiap anggota keluarga kita Mungkin ada papa mama atau kakak adik atau anggota keluarga lain Yang belum percaya Tuhan atau lagi jauh dari Tuhan Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita Supaya Tuhan memberkati keluarga kita dan memakai kita menjadi alat di dalam keluarga kita Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluarga aku Apa yang telah Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyintari Dengan wajahnya Memberi kasih karunia Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati Kiranya Tuhan berkenan Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluarga aku Apa yang telah Tuhan berkati Apa yang telah Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyintari Tuhan menyintari Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyintari Dengan wajahnya Dengan wajahnya Memberi Kasih karunia Dan damai sejahtera Tuhan Yesus berkati Selamat pagi Teman-teman yang dikasih Tuhan Mari kita akan terlebih dahulu Berdoa Mohon bimbingan dari Tuhan Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Terima kasih Hari ini kami boleh Berkumpul kembali Beribadah Berkomunitas Memuji Engkau Memuliakan Namamu Kami juga Sudah mengakui Segala dosa Dan kesalahan kami Dalam setiap Doa-doa kami Dan puji-pujian kami Kami juga sudah Menerima Berita anugerah Petunjuk hidup baru Untuk supaya Kami bisa Menjadi semakin Serupa dengan Engkau Dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini Kami boleh Kembali Menenungkan firmanmu Biarlah Rauh Kudus Menolong kami Untuk konsentrasi Rauh Kudus Menolong kami Untuk bisa memberikan Kehadiran yang terbaik Fokus yang terbaik Hanya bagi Suaramu Tuhan Berbicara lah Kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya teman-teman yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini Kita akan merenungkan Sebuah tema Yaitu Keselamatan Seisi Rumah Dan Marilah kita akan terlebih dahulu Membaca firman Tuhan Yang diambil dari Kisah para rasul Pasal yang ke-18 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-8 Kisah para rasul Pasal yang ke-18 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-8 Silahkan teman-teman Tetap mengikuti Di handphone masing-masing Atau mungkin alkitab Secara fisik Bisa juga ikut Membacanya Di rumah masing-masing Kisah para rasul Pasal yang ke-18 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-8 Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi Ke Korintus Di Korintus Ia berjumpa dengan Seorang Yahudi Bernama Aquila Yang berasal dari Pontus Ia baru datang dari Italia Dengan Priscila istrinya Karena Kaisar Claudius Telah memerintahkan Supaya semua orang Yahudi Meninggalkan Roma Paulus Singgah Ke rumah mereka Dan karena mereka Melakukan pekerjaan yang sama Ia tinggal bersama-sama Dengan mereka Mereka bekerja bersama-sama Karena mereka Sama-sama Tukang kemah Dan setiap hari sabat Paulus berbicara Dalam rumah ibadat Dan berusaha Meyakinkan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yunani Ketika Silas Dan Timotius Datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya Dapat memberitakan firman Dimana ia memberi kesaksian Kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi ketika orang-orang itu Memusuhi dia Dan menghujat Ia mengembaskan debu Dari pakaiannya Dan berkata kepada mereka Biarlah daramu tertumpah Ke atas kepalamu sendiri Aku bersih Tidak bersalah Mulai dari sekarang Aku akan pergi Kepada bangsa-bangsa lain Maka keluarlah ia dari situ Lalu datang ke rumah Seorang bernama Titius Justus Yang beribadah kepada Allah Dan yang rumahnya Berdampingan dengan rumah ibadat Tetapi Chris Bus Kepala rumah ibadat itu Menjadi percaya kepada Tuhan Bersama-sama dengan Seisi rumahnya Dan banyak dari orang-orang Korintus Yang mendengarkan Pemberitaan Paulus Menjadi percaya Dan memberi diri mereka Dibaptis Demikian Pembacaan firman Tuhan Lo seberharap Jangan ditutup ya Alkitabnya Jangan ditutup Alkitab yang ada di gadget Kalian masing-masing Nah teman-teman yang kasih Tuhan Mari kita mau menyaksikan Video berikut ini Selamatkan keluarga Dari kebakaran Guys Aksi heroik seorang bocah kali ini Patut banget Untuk diacungi jempol deh Gimana enggak Seorang bocah laki-laki Berusia 5 tahun Asal Kingston Berto Conte Georgia Bernama Noah Wood Sukses menjadi pahlawan Ketika ia berhasil menyelamatkan seluruh keluarganya Dari kebakaran rumah Noah yang saat itu sedang tidur Tiba-tiba saja terbangun Karena ada api dan asap Di kamar yang ia dan adik perempuannya tempati Noah kemudian langsung membawa adik perempuannya keluar dari rumah Melalui jendela yang terbuka Noah bahkan kembali ke rumahnya yang sedang terbakar Untuk mengambil anjing keluarganya Dan kemudian Berlari ke rumah pamannya di sebelah Untuk meminta bantuan membangunkan Anggota keluarga yang lainnya Karena aksinya ini Noah sampai menderita Luka bakaringan di pergelangan tangannya Guys Kini kakeknya David Wood Melakukan penggalangan dana Melalui situs GoFundMe Untuk membantu mengklaim asuransi keluarga Yang terbakar dalam kebakaran tersebut Selain itu Dana yang terkumpul Akan digunakan untuk Memperbaiki rumah mereka guys David juga mengatakan Jika bukan karena Noah Mereka semua bisa kehilangan nyawa mereka Karena pada saat kebakaran terjadi Semua anggota keluarga sedang tertidur Nah Berkat aksinya ini Departemen Pemadam Kebakaran Berthel Memberi penghargaan kepada Noah Dan menjadikan Noah sebagai pemadam kebakaran kehormatan Atas jasanya menyelamatkan keluarga dari kebakaran Wah keren banget ya guys Ya teman-teman yang kasih Tuhan Pernahkah kalian melakukan tindakan heroik Seperti yang dilakukan oleh Noah Wood Anak yang menyelamatkan keluarganya Seisi rumahnya Dari peristiwa kebakaran Yang terjadi di rumahnya Kalau pernah ada yang melakukan tindakan heroik Seperti Noah ini Coba angkat tangan kalian Dose mau lihat Wah luar biasa ya Kalau seandainya memang benar Ada di antara kalian yang melakukan tindakan heroik Seperti yang dilakukan oleh Noah Wood ini Kenapa? Karena ini sesuatu tindakan yang sangat luar biasa Yang belum tentu bisa dilakukan oleh kebanyakan orang Ya kadang mungkin tidak bisa disalahkan juga gitu ya Kalau teman-teman berada dalam kondisi Seperti yang dialami Noah Wood Mungkin ada yang bilang Dose aku sendiri juga takut gitu ya Ya aku harus menyelamatkan diriku sendiri Karena rasa takut Karena mungkin gak mampu untuk menyelamatkan Atau mungkin ada juga Yang tidak menyelamatkan itu Karena dia memang tidak mempunyai kepedulian Dengan orang lain Ya sama halnya Dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini Berbicara tentang keselamatan bagi seisi rumah Nah tapi teman-teman yang kasih Tuhan Keselamatan yang Lose masukkan disini Bukan keselamatan yang dialami oleh keluarga Noah Wood gitu ya Dari peristiwa kebakaran Tetapi keselamatan yang Lose masukkan disini adalah Keselamatan dari kematian kekal Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya Lose apa sih itu kematian kekal? Firman Tuhan mengatakan bahwa kematian kekal itu adalah maut Maut adalah upah dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan Seperti yang ditegaskan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 Kematian yang kekal itu teman-teman Setelah sederhana juga dapat diartikan Kita mengalami keterpisahan yang kekal dari Tuhan kita Untuk selama-lamanya kekal gitu ya Dan bagi mereka yang mengalami kematian kekal Firman Tuhan juga menegaskan Mereka akan berada dalam neraka untuk selama-lamanya Api neraka yang begitu panas Kematian untuk selama-lamanya Nah dan pada pagi hari ini Kita semua dipanggil untuk menghadirkan Keselamatan atau kehidupan yang kekal Di tengah-tengah keluarga kita Kita diminta untuk menghadirkan surga bagi anggota-anggota keluarga kita yang lain Bagi siapa? Papa Mama, bagi adik kalian, bagi kakak kalian Mungkin juga yang tinggal di dalam rumah kalian itu ada anggota keluarga yang lain bukan? Ada pembantu kalian, ada sopir, ada satpam Siapapun yang ada di tinggal di dalam rumah kita Kita dipanggil untuk membawa keselamatan bagi mereka Akan tetapi sebelum Lohse akan mengajak kita masuk lebih dalam lagi Lohse mau kembali bertanya sama teman-teman Kira-kira teman-teman yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini Apakah teman-teman sendiri sudah diselamatkan? Ataukah teman-teman sendiri sudah memperoleh hidup yang kekal itu? Atau mungkin secara sederhananya seperti ini Lohse tanya Teman-teman yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini Apakah sudah yakin bahwa teman-teman itu kalau meninggal dunia Pasti akan masuk ke surga? Ya jangan-jangan ada di antara kita yang ngakunya Lohse aku ini sudah Kristen pasti masuk ke surga Tapi belum tentu orang yang notabene mempunyai status Kristen itu pasti akan masuk surga Kenapa? Kalau dia hanya statusnya Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Ya belum tentu dia masuk ke surga Nah teman-teman sebelum kita membawa keselamatan bagi keluarga kita Memang kita diminta untuk terlebih dahulu mengalami keselamatan itu Oleh karena itu kenapa Lohse tanya apakah teman-teman sudah yakin masuk ke surga Ketika teman-teman meninggal dunia? Apakah teman-teman sudah yakin mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Dan satu-satunya judul selamat di dalam kehidupan kita? Ya banyak orang mengatakan banyak kepercayaan yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma Artinya apa? Banyak jalan untuk bisa menuju ke surga Banyak jalan untuk bisa diselamatkan Pokoknya jalannya banyak deh Bisa melalui sebelah kanan bisa melalui sebelah kiri dari depan dari samping dari belakang Pokoknya banyak jalan untuk bisa kita mencapai surga Akan tetapi dalam iman kita kepada Yesus Kristus hal tersebut tidak berlaku Kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 Disitu Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Jadi disini Tuhan Yesus sangat jelas mengatakan bukan banyak jalan menuju ke Roma Hanya ada satu jalan Hanya ada one way Supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal Supaya kita bisa diselamatkan Yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Tidak bisa melalui jalan yang lain Oleh karena itu artinya apa? Melalui Yesus kita diminta untuk percaya Kita diminta untuk mengakui Yesus itu sebagai Tuhan Dan satu-satunya judu selamat Tuhan itu artinya apa teman-teman? Tuhan itu artinya Tuhan Karena kita ini adalah hamba Sehingga seorang hamba harus taat setia kepada Tuhan kita bukan? Seperti hamba-hamba yang ada di dunia kita Artinya apa? Ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan kita Kita diminta untuk menyerahkan setir kehidupan kita itu kepada Tuhan Bukan setir kehidupan ini kita pegang sendiri dengan erat dan kita yang mengendalikan kehidupan kita Serahkan setir kehidupan ini kepada Tuhan kita Tuhan yang mengatur segala sesuatunya Tidak hanya mengakui dia sebagai Tuhan Tetapi kita diminta mengakui Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya judu selamat Satu-satunya jalan menuju ke surga Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus Dan teman-teman yang kasih Tuhan ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan Dan satu-satunya judu selamat Yakinlah kita sudah menerima keselamatan itu Karena sesungguhnya keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan Kehidupan kekal yang kita terima ketika kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan satu-satunya judu selamat Itu merupakan anugerah dari Tuhan Artinya apa gratis, tis, tis, tis diberikan bagi kita semua teman-teman Jadi kita diminta untuk percaya dan anugerah itu kita peroleh dalam Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan judu selamat di dalam kehidupan kita Akan tetapi teman-teman walaupun kita diselamatkan gitu ya Kita harus menghadapi realita yang lain tentang keselamatan Bahwa sesungguhnya keselamatan itu atau kehidupan kekal itu bersifat pribadi Tidak bisa bersifat kelompok Artinya apa? Tidak bisa berlaku bagi orang lain Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan judu selamat Bukan berarti kita bisa menyelamatkan anggota keluarga kita yang lain Atau kita menyelamatkan teman-teman kita Karena sekali lagi Keselamatan kehidupan kekal itu bersifat pribadi Oleh karena gitu Misalnya ya orang tua sudah percaya nih Tapi anak-anaknya belum percaya pada Yesus Kristus Bukan berarti ketika orang tuanya ini atau papa mama kalian itu sudah jadi Kristen sejati Belum tentu kalian itu bisa diselamatkan Karena sekali lagi keselamatan itu bersifat pribadi Tidak bisa dilakukan satu orang berlaku untuk semua orang Oleh karena itu teman-teman perlu adanya atau perlu namanya pemberitaan Injil Jadi berita keselamatan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan satu-satunya judu selamat itu Harus diberitakan kepada orang lain Dalam pemberitaan Injil itu kita diminta untuk memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan dan judu selamat itu Supaya orang lain menjadi percaya Tugas kita adalah memberitakan Tugas kita adalah memperkenalkan Yesus Dan kemudian kita mau menyerahkan kepada Rokudus untuk berkarya Sehingga bagi mereka yang kita beritakan Kita perkenalkan kepada Yesus mereka boleh menjadi percaya Termasuk anggota-anggota keluarga kita Teman-teman dikasih Tuhan demikian juga Yang dilakukan oleh Paulus dalam perjalanan pelayanan misinya di kota Korintus pada waktu itu Beberapa ahli Alkitab mengatakan kota Korintus itu merupakan salah satu kota yang terkaya dan terpadat penduduknya di Yunani Akan tetapi sayang sekali kota Korintus itu dihuni oleh penduduk-penduduk yang justru mereka menyembah berhala Mereka terkenal apa? Karena kesombongannya Karena kebejatan moralnya Sampai kalau misalnya ada orang yang mendengar tentang Korintus Atau mungkin ada orang-orang yang memiliki moral bejat itu selalu dikatakan mereka disebut sebagai orang Korintus Jadi kota Korintus penduduknya itu pada waktu itu dikenal dengan status yang tidak baik Mereka sebagai penyembah berhala Mereka adalah orang-orang yang bejat Orang-orang yang jahanam Orang-orang yang jahat Akan tetapi menariknya disini Walaupun Paulus sudah tahu bahwa kota Korintus sedemikian bobroknya dalam hal moral Dalam hal keyakinan mereka Tetapi justru Paulus itu mau masuk dalam kota Korintus Dia mau memberitakan Injil Bahkan dikatakan Paulus pada waktu itu sangat giat sekali Dia melakukan pemberitaan Injil itu di sinagoga-sinagoga Kenapa? Karena orang Yahudi itu biasanya mereka beribadannya itu di sinagoga-sinagoga Seperti yang dicatat dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima Akan tetapi teman-teman yang kasih Tuhan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan Dalam kisah para rasul pasal yang ke-18 tadi ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 Setelah kutus dalam ayat yang ke-6 disitu dikatakan Pemberitaan Injil yang Paulus lakukan itu tidak selamanya mendapatkan respon yang positif Dalam ayat yang ke-6 ditegaskan ada sebagian orang yang justru menolak pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus Akan tetapi di lain pihak Paulus juga mengalami keberhasilan Justru ada orang-orang atau sebagian orang yang menjadi percaya Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus Dan kalau kita perhatikan dalam bagian ini Paulus pada waktu itu bertemu dengan Priscila dan Aquila Yang kemudian hari mereka berdua ini pasangan suami istri Mereka yang justru menjadi penolong-penolong yang berharga Dalam pelayanan misi yang dilakukan oleh Paulus Pada mulanya dengan hasil yang cukup memuaskan Paulus ini menjadikan rumah ibadat Yahudi itu sebagai tempat untuk pemberitaan Injil yang dia lakukan Akan tetapi karena semakin dalam perkembangannya itu justru Paulus mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi Kemudian pusat pemberitaan Injil itu dipindahkan ke rumah Titus Justus Yang tidak sengaja atau bisa dikatakan secara kebetulan gitu ya Dan mungkin bukan kebetulan sebenarnya karena ini rencana Tuhan Rumah Titus Justus ini justru berada berdampingan tetanggaan dengan rumah ibadat yang ada pada waktu itu Walaupun memiliki banyak kendala Ayat 8 kalau kita perhatikan mencatat bahwa justru pelayanan misi Paulus itu membuahkan hasil yang cukup berarti Walaupun pada waktu itu dia mengalami tantangan dalam pemberitaan Injilnya Hal ini ditunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang Korintus yang pada waktu itu mengalami pertobatan Mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya judul selamat Orang-orang yang tadinya dikatakan mereka ini sombong, bermoral bejat, bermoral yang tidak baik Pada akhirnya mereka mau bertobat Banyak orang yang bertobat pada waktu itu sehingga memberikan dirinya untuk dibaktis Dan disini Alkitab mencatat yang seorang yang bernama Kristus Yang justru adalah kepala rumah ibadat yang ada di Korintus Yang tadinya juga mungkin memimpin umat yang bejat gitu ya Mungkin dia juga melakukan penyembahan berhala Tapi kemudian setelah mendengar pemberitaan dari Rasul Paulus Kristus ini justru menjadi pertobat Atau menjadi seorang pertobat baru Bahkan firman Tuhan mencatat pertobatan Kristus ini membuahkan hasil dan dampak yang luar biasa bagi keluarganya Kenapa? Karena satu isi rumahnya dikatakan juga menjadi percaya kepada Yesus Kristus Dan kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat selanjutnya Setelah khusus atau mungkin dalam surat yang lain Bahkan dikatakan dalam satu Korintus pasal yang pertama yang 14 Disitu Kristus itu telah menerima baptisan Yang kemungkinan besar dilayangkan oleh Paulus sendiri pada waktu itu Karena kondisi orang-orang Yahudi yang tidak menyukai orang-orang percaya Nah bertobatnya Kristus ini membawa dampak yang luar biasa bagi seisi rumah Kristus pada waktu itu Mereka semua menjadi percaya Sehingga tidak hanya Kristus seorang diri Tetapi seluruh isi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus Ya teman-teman yang dikasih Tuhan Dari pembelajaran ini kita belajar Nah saya ingin bertanya gitu ya Apakah sudah semua anggota keluarga kalian itu Percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan satu-satunya juri selamat Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah ikut sekolah minggu gitu ya Udah ke gereja, pelayanan Tapi mungkin masih memiliki papa mama yang belum percaya Atau mungkin punya anggota keluarga lain Om, tante, kakek, nenek yang masih memiliki keyakinan lain Masih memiliki kepercayaan yang lain Kalau misalnya masih ada yang belum percaya Pada pagi hari ini kita dipanggil Kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil Bagi mereka Orang-orang terdekat kita Dalam lingkup keluarga kita Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat Korintus pada waktu ini Pada waktu itu Ya mungkin ada yang ngomong gini Loh se aku sungkan Masa mau ngomong ngajarin orang tuaku gitu ya Maksud aku harus ngomong Memberitakan Injil kepada orang yang lebih tua Kepada yang kakek kita, nenek kita gitu ya Tetapi teman-teman Kita bisa memulainya dengan berdoa Artinya apa? Kita memohon keberanian Dari Rokudus Untuk bisa memberitakan Memberitakan Injil itu bukan berarti kita menggurui Kita bisa melakukan Memberitakan Injil itu Ya dengan menyanyikan lagu rohani Mengajak orang yang bersangkutan itu Yang belum percaya dengan berdoa Anggota keluarga kita gitu ya Kemudian mungkin mengajak persekutuan bersama Ibadah bersama Baca firman Tuhan dan sebagainya Kita juga minta kepada Rokudus itu Supaya apa? Supaya setiap orang Atau anggota keluarga kita yang kita Injili itu Bisa diberikan kelembutan hati Sehingga mereka bisa menerima Injil itu Dengan sepenuh hati mereka Tugas kita sekali lagi teman-teman Hanya memberitakan Injil Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Dan satu-satunya Juru Selamat Dan sisanya kita serahkan kepada Rokudus Yang boleh bekerja Dalam kehidupan setiap orang yang kita beritakan Injil Kalau kamu mungkin tidak pandai berkata-kata Untuk memberitakan Injil Kamu dapat memulainya dalam sikap hidupmu sehari-hari Biarlah sikap hidupmu itu Sebagai orang-orang percaya Sebagai anak-anak Tuhan Itu menjadi teladan Bagi orang-orang lain yang belum percaya Bagi anggota keluarga lain yang belum percaya Biarlah kita memiliki kehidupan Perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan Sehingga apa? Sehingga orang lain Anggota keluargamu yang lain itu Bisa melihat Kristus melalui kehidupanmu Mulailah memberitakan Injil Membawa berita keselamatan Kepada seisi rumah kita yang belum percaya Dengan hal-hal yang sederhana Dan mulailah itu dengan Berdoa terlebih dahulu Dan tidak ada kata terlambat bagi kita Untuk memberitakan Injil Karena Yesus akan segera datang Untuk kedua kalinya Dan biarlah kita semakin giat Untuk memberitakan Injil Mulailah dari rumahmu Mulailah dari anggota-anggota keluargamu Yang belum percaya Kepada Yesus Kristus Mari bersama-sama Kita giat Dalam memberitakan Injil Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Saya ajak kita menyaksikan video berikut ini Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelap Tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Dan negara jadi lemah hati Dan lemah jadi siang hati Kuusmu Kristuskan jatahlah Kamani dan cepatlah Kita harus menyanyikan kita Melampungkan hati merah Supaya sejata itu Temukan segera lepas Temukan segera lepas Karena terjadi remah hati Dan remah jadi siang hati Kuusmu Kristuskan jatahlah Temukan segera lepas Temukan segera lepas Temukan segera lepas Contukan segera lepas Tentang kebenaran segera lepas Terjadi remah hati merah hati Supaya kita lepas Supaya kita lepas Mari kita berdoa Teman-teman lho semua memberikan kesempatan Mungkin ada anggota keluarga kita Papa mama, kakek nenek, om tante Yang belum percaya pada Yesus Kristus Lalu memberikan kesempatan Mari kita sebutkan nama mereka dalam hati Kita doakan Supaya roh kudus boleh bekerja, berkarya Dan roh kudus boleh memakai kita Untuk menjadi sarana Untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka Bapak di surga, terima kasih Hari ini kami diingatkan tugas kami Sebagai anak-anakmu Untuk membawa berita Injil Keselamatan itu Kepada setiap orang Yang ada di sekitar kami Kami ingin memulainya terlebih dahulu Dari anggota-anggota keluarga kami Lingkup terdekat kami Yang mungkin saat ini belum percaya Mungkin ada anak-anakmu yang memiliki Papa mama Yang belum percaya kepada Yesus Kristus Biarlah kau memberikan keberanian Kepada mereka Untuk memberitakan Injil Memperkenalkan Yesus Sehingga mereka boleh percaya Atau mungkin ada saat ini yang sudah mengupayakan Untuk memberitakan Injil Memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan tetap Bantu mereka Supaya roh kudus boleh bekerja Melalui setiap pemberitaan Injil Yang mereka lakukan Sekali lagi Tuhan Ini tugas kami Dan biarlah kami bisa memberitakan Injil Mulai dari Anggota-anggota keluarga kami Yang belum percaya Sehingga keselamatan itu Boleh nyata Dalam kehidupan kami Dan seisi rumah kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih teman-teman Tetap semangat ya Kita masih dalam pandemi COVID-19 Jangan lupa Tetap berharap pada Tuhan Dan tetap sehat-sehat semuanya Kita boleh saling menjaga Satu dengan yang lain Tetap pakai masker Ketika kita berpergian Dan tetap jaga Jarak kita Tuhan Yesus memberikan Teman-teman yang terkasih Kita baru sah-sah Menengahkan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan ini Dapat kita terima Reminkan Terlebih dapat kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai ungkupan syukur kita Kepada Tuhan Adalah kita memberikan persembahan Kayak persembahan mingguan Malam perpuluhan Persembahan dapat ditransfer Malah rekening di bawah ini Setiap hari Sabtu Jam 5 sore Ada acara westak Yang akan dilakukan Melalui aplikasi Zoom Dan DJ Live ID dan password Zoom Akan diinfokan Dengan lebih lanjut Di acara westak ini Kita akan Bersama-sama bersikuto Memuji Tuhan Merenungkan firman Tuhan Dan Berdoa bersama-sama Dengan komunitas Westlife Kita masih mengalami Pandemi COVID-19 Oleh karena itu Marilah kita tetap Menjaga Ketokal kesehatan Dengan selanjutnya Sampai di tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak Kita berpergian Ketika rumah Mari bersama-sama Menjaga keselamatan Dan kesehatan Diri kita Keluarga kita Dan komunitas kita Sampai bertemu minggu depan See you As for me and my house We will serve the Lord We will serve the Lord Open up every door Write it on every wall Sing it in every room Terima kasih kerana menonton